Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun anda berada Halo sahabat bisnis Seringkali anda mendengar kalimat Be yourself Atau jadilah diri sendiri Saat ada orang yang selalu meniru orang lain Lalu pernahkah anda merenungkan Mengenai apa arti kehidupan ini Siapa sebenarnya diri ini Dan sudahkah kita mencapai versi terbaik diri kita Pertanyaan selanjutnya muncul dalam benak anda Yaitu tentang mengapa rasanya tidak mudah Untuk mengontrol kehidupan diri sendiri Dan kebingungan tentang apa Yang sebenarnya paling ingin dicapai dalam hidup ini Jika anda mengalami hal di atas Dan sedang berusaha untuk mencapai kesuksesan hidup Maka anda bisa melakukan aktualisasi diri Ahli jiwa Abraham Meslow dalam bukunya Hierarchy of Need Menggunakan istilah aktualisasi diri Sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia Kebutuhan ini mencakup pemenuhan diri Realisasi seluruh potensi dan kebutuhan untuk menjadi kreatif Mereka yang telah mencapai level aktualisasi diri Menjadi lebih manusiawi Lebih asli dalam mengekspresikan diri Dan tidak terpengaruh oleh budaya Setidaknya ada beberapa hal yang harus dimiliki seseorang Untuk mencapai aktualisasi diri Yang pertama merancang visi personal sosok apa yang diinginkan Yang kedua meningkatkan kekuatan mental positif Yang ketiga berpikiran terbuka Yang keempat lingkungan yang positif Yang pertama apa itu visi dan tujuan personal Visi diibaratkan sebuah komitmen Yang menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam kehidupan Visi dan misi membuat seseorang akan senantiasa berbenah Dalam menjalani kehidupannya Tidak adanya visi Hanya membuat kehidupan seolah-olah berjalan di tempat Agar bisa mencapai visi personal Berusahlah merasakan keterhubungan dengan diri sendiri Yang Anda inginkan Dengan menggunakan papan visi Buatlah kolase di komputer Atau menggunakan kertas Dan menempelkan foto-foto yang menggambarkan diri Anda sendiri Yang Anda inginkan di hari mendatang Pilih gambar atau frase di majalah Atau galeri foto internet Yang mencerminkan pribadi yang Anda inginkan Gambungkan gambar dan frase-frase tersebut Sehingga membentuk sebuah lukisan besar Yang menampilkan kehidupan impian Anda di hari mendatang Tentukan tujuan berdasarkan kriteria smart S dari kata specific yang artinya adalah specific M dari kata measurable yang artinya harus bisa diukur A dari kata attainable yang artinya bisa tercapai R dari kata realistic R dari kata realistic artinya realistis Dan T dari kata timely artinya punya tengang waktu Pastikan visi Anda memenuhi kriteria smart tersebut Agar apa? Agar bisa terwujud dan membantu Anda mencapai aktualisasi diri Sahabat bisnis dimanapun Anda berada Untuk mencapai kesuksesan hidup Selain hal-hal tersebut di atas Ada lagi tentang pahami dan cintai diri Anda Bertanggung jawab atas tindakan Anda Nikmati setiap momen dalam hidup Anda Dan pantang menyerah Namun Hal tersebut akan saya jelaskan di video kita selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton